Media di prank Tumi Jangan iri Anis jadi pahlawan transportasi Ditulis oleh Jaya Surbakti di Sewor.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Tiba Anis dapat penghargaan sebagai pahlawan transportasi Penghargaan datang dari satu lembaga yang bernama Tumi Transformatif Urban Mobility Initiative Yang tidak 200 ribu orang pun mengenalnya sebelumnya Sebelum penghargaan ini dia sampaikan sampai ke Gubernur Jakarta Akun Twitternya tidak bercentang biru Followersnya hanya 11 ribu Aktifitasnya pun sendu kelabu Tapi untuk memberikan penghargaan dia merasa mampu Akun Facebooknya baru dibuat 3 tahun yang lalu Followersnya hanya 8 ribu Yang menyukai tidak sampai 8 ribu Bukan berarti dia tidak punya kubu Akun Instagramnya jumlah postingannya hanya 21 Followers 188 ya cuma segitu Sisanya data pribadi dan jenis kegemaran terbaru Terus mau bilang apa kalau Anis dihargai segitu? Dengan modal akun seperti itu dia bisa mengeluarkan penghargaan kelas dunia Walah mana oleh media dijadikan berita pula Dan tanpa cek dan reject Semua pemuja Anis langsung membagikannya ke semua akun medsos yang dia punya Entah kenapa jadinya yang malu saya Tak puas publik mencari tahu lagi Tapi di mesin pencarian Google hasil ngetik Tumi yang keluar malah merk koper pribadi Hmm apakah lembaga ini sejajar dengan misteri Houdini? Publik lalu heboh Masalahnya puluhan tahun Gubernur Jakarta sebelumnya mati-matian mengembangkan sistem transportasi Tidak pernah ada yang dapat penghargaan seperti ini Dari Bang Yos membangun Baswe Bang Foke membentuk lembaga MRT Mas Jokowi membangun MRT Koh Ahok membangun LRT dan Simpang Susun Semanggi Tidak sempat diapresiasi selain dicacimaki Lah ini Anis cuma modal bikin jalur sepeda Itu pun beririsan dengan ruwetnya arus lalu lintas jalan raya Oleh lembaga ini diberi predikat pahlawan yang sangat berjasa Disejajarkan dengan Elon Musk, SpaceX, dan pendiri Tesla Gimana gak bikin nganga? Pantas saja publik tidak terima Dari Anis yang dipandang tidak bisa bekerja Sampai akun pemberi penghargaan yang seperti formalitas semata Kegiatannya pelatihan dan konsultasi transportasi mobilitas warga di perkotaan Domisilinya di Jerman Apakah ini ada hubungannya dengan petamburan yang sempat dikunjungi konsulat Jerman? Harus diakui Anis memang banyak diragukan kemampuan kerjanya Tapi dia punya kapasitas sebagai tukang penerima penghargaan saja Daripada tidak ada kerjaan kan mending ada Walaupun cuma mematenkan hasil kerja pejabat sebelumnya Daripada tidak dipatenkan kan lebih baik dipatenkan Daripada hanya dicaci kan lebih baik hasil kerjanya diakui Walau hanya di dalam hati Ibarat orang main bola banyak peran-perannya Ada yang bertahan, ada yang olah serangan, ada yang nungguin operan Ada yang jagain gawang, ada yang ngatur strategi permainan Ada yang ngurusin belanja pemain Si Anis bagiannya tukang kebut saja Biar tanpa bola yang penting kebut Biar tanpa kerja yang penting namanya disebut Minimal sebagai penerima penghargaannya saja Saat kesebelasan mendapat predikat juara Dia bisa ikut berfoto di sana Namanya tercatat di dalam buku agenda Walau spesialisasinya bertambah dari tukang kebut menjadi Megangin penghargaan juga Bukan cuma penghargaan tata kota Penghargaan lomba mewarnai antar anak paut pun Dia yang berjaya Kita tidak perlu iri untuk itu Orang Jakarta memang begitu Tidak semua orang harus bekerja Karena semuanya punya bagian-bagian tertentu Ibarat manajemen demo yang bikin temanya sudah gelontorkan ide Yang nyapin dananya sudah sibuk bekerja Yang ngumpulin masa tidak mau ketinggalan berita Giliran dapat penghargaan dianggap sebagai pahlawan Orator lapangan yang pegang corong mix saja Ingatkan bagaimana dulu dicontohkan kakek Rais Publik bergerak huru hara Mahasiswa protes merah putih cemang-cemong Anak negeri terkapar oleh peluru yang diberondong Keamanan negeri bersimbah darah Rumah dewan hampir diberikaris polisi Presidennya turun Yang beruntung kakek Rais namanya jadi harum Dikasih jabatan majuris tertinggi Lalu oleh istrinya dikasih hadiah cium Tidak perlu iri karena bisa jadi Penghargaan ini bukan semata jalur sepeda yang cukup berarti Mungkin saja jembatan yang dicat pelangi Juga mendapat andil tersendiri Tidak perlu iri Apa karena Anis tidak ada bekerja Lalu dia tidak boleh dapat penghargaan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini PDIP kemungkinan usung Anis? Mungkin loh, gak usah ngarep Ditulis oleh Morasi Fudan di sewar.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Ada kabar cukup mengejutkan Cebong Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau DPD-PDI Perjuangan Gembong Warsono Menyatakan bahwa bukan tidak mungkin PDIP mengusung Anis di Pilkada DKI 2024 Sebab menurut dia tidak ada yang tidak mungkin di politik Termasuk mengusung Anis Ya, politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin Ini kan soal politik Politik itu tidak ada yang tidak mungkin Pertanyaannya apakah tidak mungkin mengusung Anis? Ya, ini kan politik Tidak ada yang tidak mungkin Oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau DPD-PDI Perjuangan Gembong Warsono Dilansir dari Kompas TV BTW, saya kembali menggunakan istilah Cebong untuk mengingatkan Anda sekalian Akan adanya perbedaan pandangan politik antara pendukung Jokowi Ahok dan Prabowo Anis Pada Pilkada Jakarta 2017 lalu Melihat judul berita Kompas TV di atas Cebong yang bisa saja pendukung PDIP dan non-pendukung PDIP Langsung bereaksi di media sosial Ada yang menanyakan hal ini ke PDIP Ada yang seolah tidak percaya Dan reaksi lain sebagainya Sepertinya Cebong sudah sangat antipati dengan gubernur yang menang Karena ancam mayat dan manfaatkan ayat ini Padahal kalau kita merujuk pada pernyataan gembong Tidak ada yang salah Memang politik itu dinamis Tidak ada lawan abadi dan tidak ada kawan abadi Hari ini kawan, besok bisa menjadi lawan politik Itu biasa saja Maka benar selalu ada kemungkinan PDIP mengusung Anis di Pilkada 24 nanti Soal apakah kemungkinan itu besar atau tidak Kita tidak tahu Semua itu tergantung dinamika politik yang terjadi Siapa yang menyangka Prabowo dan Sandi akan jadi pembantu Jokowi Yaitu hanya Jokowi yang tahu Namanya saja politik Maka dalam konteks politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin ini Saya menilai justru kemungkinan besar PDIP tidak akan mengusung Anis di Pilkada 2024 Memang tidak ada kepastian Tetapi PDIP mau mengatakan bahwa Kemungkinan itu terjadi jika segala sesuatunya sudah terbolat balik Misalnya Ganjar Pranowo tiba-tiba merapat ke Gerindra Dan diusung pada Pilkada DKI 2024 Risma tiba-tiba merapat ke Demokrat dan diusung juga ke Pilkada 2024 Atau Rituan Kamil tiba-tiba jadi cagu PKS Maka tidak terbuka kemungkinan Anis merapat ke PDIP Dan pada saat yang sama kadar PDIP juga sudah hengkang Masa Anis mau dari jalur independen hanya mengandalkan Kadrun dan Chaplin? Ya nyungsep Junjungan Kadrun kan sudah dipenjara Bukan tidak mungkin juga tidak ada partai yang akan mengusung Anis Konstelasi politik di atas itu hanya sebagai contoh dinamika politik Yang berubah terlalu drastis 180 derajat Pada kenyataannya tidak mungkin juga se-ekstrim itu Ganjar Pranowo misalnya Kalau mau maju jadi cagu PKI dari Gerindra Maka dia harus merelakan pendukungnya yang sebagian besar dari PDIP Risma juga begitu Yang lain juga begitu Yang tampaknya tidak mungkin itu adalah partai politik Mengusung seorang yang tidak disukai pendukungnya Semungkin-mungkinnya hal itu terjadi sama saja dengan bunuh diri Apalagi PDIP sudah dianggap musuh oleh pendukung Anis Dan Anis dianggap musuh oleh pendukung PDIP Sejauh pengamatan saya khususnya untuk DKI belakangan ini Dinamika politiknya masih terasa sadisnya sampai sekarang PDIP tidak akan sembarangan mengusung calon Memilih Anis adalah langkah bunuh diri Selain faktor pendukung partai PDIP juga punya kader yang punya rekam jejak yang gemilang Daripada mengusung Anis lebih baik mengusung Risma Yang sudah terbukti dua periode jadi wali kota Surabaya dan menteri sosial sekarang Serta tidak punya beban masa lalu Soal prestasi Anis kalah jauh Soal beban masa lalu Anis sudah terkenal dengan kekadrunannya Sementara Risma silahkan cari kelemahannya Dari sisi Anis sendiri menjadi cagup DKI kedua kalinya Sepertinya bukanlah targetnya Melainkan RI1 Entah kendaraannya apa Kadrun kah Ontakah Kita belum tahu Dia sendiri belum mau menanggapi ketika ditanya akan maju atau tidak di Bilkada 2024 Karena memang balsih jauh Masih dua tahun lagi proses pencalonan Sementara dirinya akan berakhir 2022 Ada kurang lebih setahun menganggur kehilangan panggung politik Bisa jadi dia tidak dicalonkan juga baik di DKI maupun RI1 Jadi menurut saya tidak perlulah gaduh dengan pemberitaan yang judulnya wah Bukan salah medianya membuat judul begitu Karena memang isinya begitu Melainkan tergantung reaksi kita memahami konteks pemberitaan itu Salam dari Rakyat Jelata Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sama repamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.